Bapak Arief Budi Maria S.H.L.L.M. Yang kami hormati Bapak Arief Budi Maria S.H.L.L.M. Alhamdulillah. 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 Allah kita terhadapkan. Mari kita bersama-sama. Alhamdulillah. Hari ini kita bisa mengadakan dan bersyukur di depan yang InsyaAllah terbaru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah. Selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini, tanggal 13 Desember. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Tuna 2021. Selamat pagi. Selamat pagi. Acara yang pertama, yaitu Peruangan. Acara yang kedua, Yaitu Pelantungan Air ke Σyabur'a. acara yang ketiga yang ini sambutan dan arahan dari kepala merdata acara selanjutnya dan acara yang terakhir yaitu doa dan selanjutnya mari kita sama-sama membuka acara pada tahun hari ini dengan pembacaan dan selanjutnya di istilah yang dilakukan di acara selanjutnya yang ini pembacaan ayat sufi Al-Quran dan sinawah dari teman-teman kita mari kita sambut teman-teman kita mari kita dengarkan bersama-sama Kiroah dan Kiroah dari Ananda Mustafa dan Nadion kemudian meminta selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Hai Ya Padahal hari itu, manusia seperti orang yang berperbangan, dan bunuh-bunuh seperti dulu yang dilancurkan bekerja. Maka ada pun orang yang tidak mengendalikannya, maka dia berada dalam bekerja dan memuaskan imam. Dan ada pun orang yang ingin yang dilancurkan bekerja, maka tumpah kemarin yang adalah melakukan dia. Terima kasih. 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 hari 1 yang lalu sudah memilih mau mengikuti kursus yang mana nah sedangkan yang pulang pergi yang di rumah hari ini akan memilih secara online lewat Google Form kursus apa yang mau diinduji setiap siswa hanya bisa memilih satu sujek kursus akan ada 11 sujek kursus yang akan akhirnya menerima paling maksimal jadi kelasnya cukup karena jumlah siswa yang terbebas juga terlalu yang selanjutnya pada hari Selasa 21 Desember kalian akan belajar bersama orang tua nanti akan ada dua orang tua yang mengajar di masing-masing kelas apa yang akan diajarkan kita akan sampaikan bahwa orang tua diperbolehkan untuk mengajar materi atau hal-hal yang berkaitan dengan maka yang diperlukan pada pekerjaan atau bidang yang diinduji oleh beliau pada kejadian hari ini pada Rabu tanggal 22 ada kursus pertemuan kejadian kemudian pada PANU 23 Desember ada penampilan presentasi ke produksor yang kedua dari teman-teman yang lain terima kasih 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 kemudian kalian juga akan melakukan materi tentang aplikasi online oleh dari Togo Lidu kemudian hari kami 30 Desember kalian akan melaksikan proyek plus exhibition videonya akan dipanggilkan yaitu 4 video yang memiliki nilai terbaik 3 pilihan guru dan 1 pilihan kalian kalian bisa berdoa like, subscribe, dan lain-lain lalu tanggal 31 hari Jumat tanggal 31 Desember adalah hari semestapan kita akan mengumumkan yang pertama akan ada hadiah untuk peserta kursus terbaik di setiap kelas yang masih pagi yang kedua cosplay terbaik cosplay terbaik pada hari penampilan presentasi kursus ada akan ada 2 yang diberikan ada 2 tema hari yang pertama yang pertama tadi menggunakan tema yang kedua adalah temanya tema kepahlawanan boleh berpengar sebagai pahlawan apapun yang paling jadi akan ada 4 kemenang lalu kemudian akan juga ada cadangan yang diberikan untuk dengan penampilan video ekstribusi terbaik lalu kita juga akan memberikan sertifikat untuk seluruh siswa yang berisik yang mulai dari hari-hari kegiatan yang mulai dari hari ini sampai 31 Desember jadi kepada seluruh siswa yang harus dan semua siswa yang hari ini mengikuti lewat zoom di rumah pastikan kalian mengikuti kegiatan kalian hari ini sampai 31 Desember yang akan datang karena sertifikat berdiri dan akan dibagikan di akhir akhir semuanya untuk mendapatkan nilai atau rapor pada akhir semester jenis tahun 2022 jadi tidak mengikuti dengan lengkap seluruh lantai yang terbiakan ini otomatis sertifikatnya tidak akan keluar karena itu mungkin akan menjadi halangan ketika kalian mengikuti penilaian akhir semester pada semester jenis jadi saya berharap kalian semua mengikuti dengan baik walaupun tentunya insya tidak akan memperhatikan kalian sama sekali karena jelas bisa disampaikan selamat kegiatan keseruan yang ada di akhir tahun tidak hanya menyenangkan tapi menjadi pengalaman yang terhadap insya insyaallah akan menjadi bersama saya sendiri untuk kehidupan skill yang saya sesuatu yang seperti atas dari masing-masing lama atau seluruh stream mencurahkan ide kemudian 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 ada 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 dan seluruh lewat yang akan mengisi acara saya terima kasih mudah-mudahan jadi keberkahan dan semua Assalamualaikum Wassalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih disampaikan nah tadi sudah mendapatkan arahan kemudian kita sudah mengetahui bersama-sama hari ini dan di hari yang akan datang akan ada kegiatan apa untuk lebih desainnya mari kita biar lebih desain dan biar lebih pasang kira-kira apa aja sih sebetulnya kemudian untuk anak yang santri kan kemarin sudah tahu ya sudah tahu lebih dahulu kemudian kita sekarang coba untuk memperkirakan kepada Bapak Tomar Ali Tomar Ali ada ada saya selaku MC mengirahkan semuanya ini kepada Tomar Ali dia lebih detain lagi penjelasannya kepada Bapak Mar Ali MPD kami persilasannya Amin Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam untuk yang di rumah untuk yang 27 mungkin belum jadi di ayatan aja atau di ayatan anaja itu ada jangka tiap disebutkan kata anaja bakal dijawab dengan hariman 5 and 25 lagi ya anaja suaranya baru 15 orang kurang yang di rumah juga anaja bye 1 and 25 oke untuk kegiatan akhir tahun yang teranggung dalam tema ada 10 kelas kursus yang akan dibuka yang pertama pada kursus ini sudah ada katanya namanya beauty and writing nah disini nanti akan dipegang oleh Pak Haji Amin yang page kalau amat santri biasanya di asrama belajar kaligrafi jadi disini jadi disini nanti selama kursus Pak Haji Amin akan membimbing kalian untuk berkreasi dalam membuat tulisan tangan yang indah salah satunya kaligrafi jadi kalau untuk mengikuti kursus ini tidak perlu banyak perlengkapan yang mungkin minimal kalian punya alat tulisnya hidrol kaligrafi atau ada yang bentuknya sudah apa istilahnya ya termiring atau sudah lanjut lanjut bukan keseluruhan tapi sisinya dua sisi kemudian punya kertas atau gambar atau namakun yang jadi media selanjutnya ada kelas apa 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 satu dengan yang ada namanya siapa itu yang sedang bicara saya yang kedua dengan Bapak Nurdin jadi nanti akan ada dua kelas materinya tentang apa yang pasti itu adalah berkaitan tentang prabuka yang mungkin nanti ada masak riba dalam yang selanjutnya ada kelas grafik desain kursus kursus desain grafis tapi akan oh ada wanita tercantik ada di mana ada di mana ada di bawah ada ibu anis peluang istri dan ada ibu kaya Indonesia yang nanti akan membimbing kalian di kursus kursus desain grafis selalu dia ada kursus berikutnya yaitu selanjutnya kursus kursus Ini mungkin yang akan dibahas lebih detailnya tentang Word, Excel, dan WordPoint. Ini akan digimbing oleh Bapak Muhammad Hashim, MPD. Selanjutnya ada Native Writing, Ibu Ika Fitriyana, pembicara dari sana, tempat di agrokerja. Saya belum tahu, pasti belum tahu ya bagaimana. Nanti akan digimbing sama video. Jadi siapapun yang ikut kreatif kuensi ini, sebagai gambaran, mungkin akan dilatih untuk menulis yang kreatif, seperti kalian kalau membaca novel, baca jalan pen, baca buisi, nah itu salah satu bentuk dari kreatif dalam menulis. Selanjutnya ada public speaking, akan dibimbing oleh Ulfah Nur Panjila, S-Kom-I. Ini salah satu alumni di Koneko Satre, di MDS, saya kenal ini. Karena junior saya, rumahnya kenal, rumahnya kenal, rumahnya kenal, rumahnya kenal. Ada orang lintara di sini, yang satri, ada ya? Ada, berarti tetangganya. Jadi, Ibu Rupa salah satu alumni di sini, dan tempat bekerja di Radio Daktas. Selanjutnya, itu adalah kalender-kalender untuk kegiatan PAN and OF 12 YEARS 2021. Jadi, untuk yang teman-teman atau anak-anak yang akan memilih, usahakan, tentukan dari sekarang, nanti pada saat saya ke wali kelas, sepertinya, harap berlomba-lomba mengisi, karena ada kuotanya, ada batasannya. Kalau kalian dengarkan, berminat, mau belajar pramuka sama kalian, taunya sudah penuh. Jadi, atau belajar rumah pabrik sejati. Kalau sudah penuh, berarti harus pilih yang lain. Jadi, usahakan, setelah di-share, link oleh wali kelas, hal-hal, segera mengisi. Jangan nunggu, ta, jangan di-in, ta, masih malet, ta, jangan. Langsung memilih, biar kalian sesuai, keinginan kalian, dengan pilihan yang akan kalian di-in. Mungkin itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, ada yang mau ditanyaan tidak? untuk yang jari, untuk yang gilman. Ini apa nih, ma? Ini lihat. Mana upahnya? Ada yang ditanyaan? Ini tampilannya ya. Sudah diseskrikan oleh host. di situ ada website tentang kegiatan kita ini. Yang mana? Jadi, itu pilihan, kegiatan oleh itu nih. Ini dah. Atau kreatif proyekin. kreatif proyekin. Ini apa? Berbicara. Kreatif proyekin, menulis, kreatif. Itu kreatif proyekin berbicara. Atau kreatif proyekin. Bisa nanya lah. Yang satu. Ini apa? Bikin-bikin gitu. Mungkin bisa. Kayak apa? Bisa. Bisa nambah. Kayak. Halo Pak. Bisa. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.